Nah, jadi akibat menayangkan dan mendukung perkembangan AI buat ilustrator kecil, program berita NHK disertifikasi oleh BPU Jepang dalam pelanggaran etika penyiaran. Nah, jadi BPU sendiri tuh bisa diibaratin kayak KPI kalau di Indonesia. Yah, karena gitu menurut para pengguna di Jepang, hal yang dilakuin sama pihak NHK sendiri ini merupakan sebuah pelanggaran karena mendorong para pengguna AI yang memang tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke jalur para ilustrator. Ya, kalian tahulah kalau akhir-akhir ini. Kalau kalian tuh lihat gambar Wifi kalian di Instagram atau di Pixiv, kebanyakan memang artis itu dibuat oleh AI. Dan kalau seumpama tuh kalian bandingin buatan animator atau ilustrator, pasti jauh lebih bagus gambaran punya AI. Entah, kok bisa kayak gitu coba? Dan juga kalian tuh pernah kan denger kabar gitu, kalau seumpama ada seorang ilustrator yang frustasi gitu, karena ilustrator lain mencuri skema karyanya. Dan ilustrator yang dicuri karyanya ini adalah ilustrator dari AI. Ya, jadi maksudnya di sini tuh, para pengguna yang melaporkan NHK ini adalah karena karya AI itu guys, mampu mendorong sebuah kejahatan seperti gambar palsu, atau kejahatan lain seperti pencurian pelanggaran hak cipta. Maka dari itu tuh, para pengguna mempertanyakan, kenapa BPO malah ngedukung hal yang dilakuin sama NHK sendiri. Ya, karena hal ini juga gitu ya kan, tuai perdebatan di antara para netizen. Ada yang bilang ini merupakan sebuah kemajuan, karena bisa mengurangi beban animator. Tapi ada juga tuh yang bilang hal yang kayak gini tuh, malah merugikan animator, karena menyebarkan suatu kepalsuan kepada para penonton. Terima kasih telah menonton!